Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogengki desu ka Nihongo gambar o desu Hari ini kita akan belajar menerjemahkan teks bahasa jepang ke dalam bahasa indonesia sambil membahas mengenai pola kalimat yang ada sebelum mulai belajar jangan lupa subscribe, like dan share untuk mendukung channel saya berikut saya cantumkan kontak saya, silahkan hubungi untuk minasang yang ingin bertanya mengenai bahasa jepang yang ingin bertanya mengenai pergi ke jepang dan yang ingin bertanya mengenai les privat bahasa jepang judulnya adalah terebihoso terebihoso artinya adalah siaran televisi jadi membicarakan mengenai siaran televisi nihongde hajimete terebihoso sitahiwa senkyuhyaku goju sangnen nigatsu suitachi desu di jepang hajimete artinya pertama kali di jepang pertama kali terebihoso sitahiwa hari di mana dilakukan penyiaran televisi adalah tanggal 1 bulan 2 tahun 1953 sonotoki waktu itu nihongni atta terebiwa zembude hapiaku sang juroku dakedesta ya waktu itu televisi yang ada di jepang jadi nihongni atta terebiwa televisi yang ada di jepang zembude semuanya hapiaku sang juroku dakedesta hanya 836 ya jadi daked ini artinya hanya hotondo tokyo to sono chikakuno machino kisateng ya resutoran ya furoyani arimasta hotondo artinya ini sebagian besar ya sebagian besar ada langsung ketika menerjemahkan langsung ke kata kerja sebagian besar ada di nah baru kembali ke sini tokyo sebagian besar ada di tokyo dan sono chikakuno machino kisaten ya coffee shop yang ada di kota di di dekat tokyo ya di dekat sekitar tokyo restoran dan restoran furoya furoya ini adalah tempat pemandian umum ya jadi artinya sebagian besar ada di tokyo dan ya tempat coffee shop di sekitar tokyo di restoran dan tempat pemandian umum sararimang no ikagetsu no kyuryo wa sammangeng gurai destaga ichibang yasui terebi wa nijugomang eng destakara futsu no hito no uchini arimaseng desta ya kita lihat artinya sararimang sararimang artinya pekerja kantoran sararimang no ikagetsu no kyuryo wa ya kyuryo artinya gaji gaji satu bulan pekerja kantoran adalah sekitar 30 ribu yen jadi waktu itu gaji karyawan kantoran di jepang sekitar 30 ribu yen tapi ichibang yasui terebi wa televisi yang paling murah adalah nijugomang engg destakara ya karena harganya 250 ribu yen futsu no hito no uchini arimaseng desta tidak ada di rumah orang biasa ya jadi dulu di jepang itu televisi masih barang mahal makanya tidak ada di rumah orang biasa karena apa gaji dari pekerja kantorannya adalah 30 ribu yen sedangkan televisi yang paling murah adalah 250 ribu yen terebi wa hajimete mito hito tachi wa bikuris te onora jiyawa miru koto ga dekiru to iimasta terebi wa hajimete mito hito tachi wa orang-orang yang melihat untuk pertama kali televisi ya jadi yang orang yang pertama kali melihat televisi bikuris te terkejut ya bikuris te artinya terkejut onora jiyawa miru koto ga dekiru to iimasta dan berkata radio ini bisa ditonton ya jadi miru koto ga dekiru bisa melihat atau bisa bisa nonton to iimasta to iimasta artinya adalah berkata terebi no nakani hito ga iru to omota hitomo takusang imasta mengartikannya langsung dari belakang ya ada juga banyak orang yang berpikir kalau ada orang di dalam televisi ya jadi disini menggunakan anak kalimat terebi no nakani hito ga iru to omota hito orang yang menyangka atau mengira ada orang di dalam televisi takusang imasta ada banyak siaran dalam satu hari hanya 4 jam ya disini lihat ada artinya itu dalam satu hari hanya 4 jam desta ini menunjukkan bentuk lampau kita lanjut sengkyuyaku goju kyunen shigatsuni ko taishino kekong shiki ga arimasta pada tahun 1959 bulan 4 ada upacara pernikahan ya ko taishi ini putra makota kekong shiki artinya upacara pernikahan arimasta artinya ada kenapa disini menggunakan arimasta karena ini sudah lampau kekong shikyo mitai hitowa terebyo kaimasta orang yang ingin melihat upacara pernikahan tersebut membeli televisi nihong no terebywa shigatsuni nihyaku mang dai ni narimasta televisi yang ada di jepang menjadi 2 juta unit pada bulan 4 jadi nihyaku mang dai nihyaku 200 ichimang itu 10 ribu 200 dikali 10 ribu menjadi 2 juta dai ini artinya unit narimasta menjadi menjadi 2 juta unit pada kapan pada bulan 4 shengkyuhyaku rokuju yongnen juga suni ajiyade hajimete no olimpik kuga tokyo de arimasta pada bulan 10 tahun 1964 di tokyo ada atau dilaksanakan olimpiade untuk pertama kalinya di asia jadi ajiyade hajimete no olimpik olimpik pertama kali di asia disini kenapa dia pakai partikel de ya tokyo de arimasta seperti kita ketahui kalau arimas gunakan ni tapi disini tokyo de arimasta kenapa karena walaupun ini ya arimas tapi karena olimpik ada kegiatannya tetap gunakannya partikel de takusang no hitoga kara teribyo kaimasta banyak orang yang membeli televisi yang berwarna imawa hotondo no uchi ni teribiga arimas ya hotondo artinya sebagian besar ya imawa sekarang hotondo no uchi ni di sebagian besar rumah teribiga arimas ada televisi ni sangdai aru uchi mo arimas ada juga ya rumah yang mempunyai 2 sampai 3 unit teribiga naisei katsu wo surihuto wa sukunai desu ya orang yang menjalani kehidupan tanpa ada televisi sukunai desu itu sedikit jadi sedikit orang yang tidak mempunyai televisi karena sekarang televisi harganya sudah murah ya begitu minasang pelajaran hari ini semoga bermanfaat ya untuk minasang yang ingin mendapatkan file ini silahkan hubungi nomor yang kontak yang tertera ya jangan lupa subscribe like dan share untuk mendukung channel saya arigatou gozaimasu yaa mata ne